So what's up guys, balik lagi di KeloVlog Jadi di video sebelumnya kita udah tanya-tanya anak-anak Chosubyo Dan suruh menempat barongsai ini kira-kira warnanya, warna apa ya Dan sekarang kita mau langsung aja tanpa basa-basi lagi Langsung dibuka nih barongsainya Kira-kira ada jawaban yang benar dan modelnya seperti apa Langsung aja kita unboxing Mungkin gue butuh bantuan Tok, sini Tok Oke, kita sekarang mau buka ya guys ya Kira-kira warnanya seperti apa nih Oke, disini Kita lihat dari kainnya ya Kainnya masih diket seperti ini Oke, kita intip dulu guys, sedikit Wow, udah kelihatan nih guys, warnanya apa nih Cuman kita balikin dulu kali ya Kita intip dulu sedikit Oke, siap Tanpa buka basa-basi lagi kita langsung buka nih ya Satu, dua, tiga Ternyata dari depan udah kelihatan warnanya adalah warna kuning nih guys Kayak gini Dan ada warna birunya ya Nanti kita akan lihat Kain betoknya atau sisi betoknya warna apa Langsung aja kita buka lagi nih guys Boleh maju sini ya deketan Nah, kita lihat Ini masih fresh nih guys Baru nyampe Langsung kita buka Kita lihat ya Ini ada Kita masih berusaha untuk membukanya Ini udah selesai Jadi langsung kita buka Wow, baunya masih bau baru banget guys Boom Jadi ini masih ada iketan ya Iketan di jidatnya Mungkin bisa kita buka dulu iketannya Nah, ini kita buka dulu pelan-pelan Untuk penutup jidatnya Lalu di depannya juga ini ada Jagaan ya Biar nggak untok Yang anjur sih Oke, ini kita buka juga Oke Wih Jadi ini adalah Bentuk kepalanya nih guys Udah kelihatan Itu ada warna Guning Dan biru Sekarang kita mau angkat ya Kira-kira Siapa? Wow Nih, kita masuk ke kepalanya dulu nih guys ya Bisa majuan dikit Ini Masih deket ya mulutnya itu ya Oke, boleh dibuka tuh Ini biar mulutnya nggak terbuka guys Jadi masih diikat Seperti ini Oke, udah diambil Dan Boom Ini adalah kepala baronsai barunya Chosubyo nih Jadi udah kelihatan disini Sisiknya adalah sisik biru juga guys Jadi jawaban yang betul adalah Kuning, biru, dan biru Jadi sayang sekali tidak ada Orang yang berhasil Menebak dengan tepat ya Ini kita masuk dulu ke dalam Kita rasain Ini saiznya memang Kecil ya guys ya Ini ukurannya ukuran 3 Seperti ini Lalu mungkin Bisa dimasukin dulu ke dalam Kita lihat Nah ini bentuk dalemnya Seperti ini Ternyata dapat Kerincingan juga ya Ini ada kerincingannya Seperti ini Nah ini adalah bentuk dalemnya nih guys Oke, gimana guys Oke, kalau dari segi berat sih ini enteng ya Karena ini ukurannya ukuran kecil Ukuran 3 Kita lihat lagi di belakangnya Ini lukisannya seperti ini Kita memang sengaja kosongkan Biasanya kan disini ada tulisan Chosubyo Disini tapi kosong aja Dan disini nanti juga kita akan pesen lagi Yang ada tulisan Mandarin Chosubyo-nya Seperti ini Jadi ini masih kosong aja Kita lihat lagi depannya dulu nih guys Kita eksplore dulu nih Boom Jadi kalau untuk Ininya lebih kecil ya LED-nya ya Dibandingkan dengan baronsai kita yang lama Ini lebih kecil Kita lihat disini apakah Sepertinya sih belum ada baterainya Nah kita lagi cek Baterainya dulu ya guys ya Apakah emang langsung ada Dan nyala Oh iya Ternyata udah input baterainya juga ya Wow Serang ya LG-nya ya Ini apa masih baru Atau modelnya beda Ini terampau masih Warnanya putih Dan yang matanya mungkin bisa dilihatin disini Matanya biru Ya Oke Cepet kita pegang bulunya Ini bulunya cukup halus guys Semoga aja gak cepet Rontok ya Oke Dari-lihat dari depan Oke Ini palanya kita taruh dulu Di depan Kita akan unboxing Dari Apa nih Celananya ya Kita lihat celananya dulu Mungkin bisa majuan lagi disini Oke Ini celananya nih guys Kita lihat Wah Ternyata Model celananya ini Mengibuti Model dari Malaysia ya Jadi tidak pakai karet All size Kita buka Birunya terang nih guys Birunya gak gelap ya Memang kita sengaja pesen Birunya yang biru Terang Seperti ini Semoga gak luntur ya Warnanya ya Karena Biasanya kuning Suka memudar guys Suaranya Cuman Kita lihat aja Nanti ke depannya Seperti yang lak Nah ini celannya Gede banget ya Jadi ini siapapun yang pakai Sepertinya mau Mau coba dipakai Coba ya Jadi ini modelnya beda Sama yang celana-celana kita Sebelumnya Itu celananya Model all size Nah ini Angkin ada Angkin Nah ini biasanya Kita makinnya Begini nih Ini Kayak pakai sarung ya Ini dikatasin dulu Ditepuk Seperti ini Lalu dilipet ke bawah Nah baru nanti Biasanya kita Gunakan angkin Atau kain merah Sabuk Tinggang seperti ini Oke Ini contoh dari Apa Celananya ya Sekarang kita akan Masuk lagi ke Juba dan sepatunya mungkin ya Gak apa-apa Dipakai aja Oke ini Celananya Cukup longgar Tidak sempit Tanam yang luntan Kelurannya buat Banyak orang ya All size ya Lungunya cukup tebal Di bawahnya Pakai omur tempat Oke Sekarang kita masuk lagi Ini masih celananya ya Sama ya Kita lihat Ini Sepertinya ini Belakang atau depan ya Kita lihat Depan Selan depan Ternyata yang Gue pakai ini adalah Untuk depan Dan ini adalah Yang untuk belakang Seperti ini Boom Terang ya Ini Amat banget nih Oke Ini celananya Sudah cukup Kita taruh Selanjutnya kita masuk ke Jumanya Kita buka lagi Oke Ini jubanya nih guys Kita lihat ya 1, 2, 3 Boom Sama ya Celananya Sama jubanya Itu adalah Perpaduan warna Punin, biru Dan hitam Kalau untuk Dalamnya Warna hitam Seperti itu Sengaja kita pakai Warna hitam Karena biar gak cepat Duntur Biasanya kalau warna Merah Dia bakal berubah Jadi pink ya Atau putih Dia bisa berubah Jadi coklat Itu Modelnya baru ya Kayaknya Model yang Yang lama simple Yang lama ya Coba Ini Ini modelnya Beda nih Sama yang biasa Kita Gunakan Karena ini Udah aja Tali Di dalemnya Nanti kita akan Coba pasang ya Jadi Coba dipasang Ini minus talinya Kecil ya Kecil? Kecil Kalibat di kakinya Tali untuk kakinya Kecil nih guys Tampang putus Oke Nanti itu bakal kita Coba ganti ya Berarti ya Ganti sendiri Biasanya kita Ini lagi dipasang Untuk tali Di celananya Ini Seperti tali dasi Karetnya kecil ya Oke Dan ini adalah Untuk tangannya Coba dipakai Gedean ya Oke ini untuk Talinya ini Gede banget ya Tapi ini Karena biasanya Yang kaya gede gini Ini berkesuai Atas udah Ketarik Tapi nanti kita Sesuai lagi Jadi ini Talinya ya Yang agak Kegedean Padahal ini Udah gede Komainnya Tapi masih keberusahaan Apakah yang kecil Nanti kita akan Modif lagi Sendiri Seperti itu Oke Kita masuk lagi Ke Sepatunya Apakah ada Sepatunya Masalah dong Kecil ya Oke Ini dulu guys Kita lihat Ini adalah Apa ini Ini buat sepatu Oh buat sepatu ya Wah ternyata kita Dapet bonus nih guys Dapet bonus Bulu Setebal ini Ukuran Misaran 40 sentian Seperti ini nih Bulunya masih tebal Lalu disini ada Kain Berarti Sepatunya kita Bikin sendiri Ternyata Tidak Dapet sepatu guys Atau Ada sepatunya Coba kita lihat Kita keluar dulu Tidak ada ya Kepala yang boleh Diangkat Yang lain boleh Pegangin dulu Penting Tidak ada guys Jadi Sepatunya nanti Berarti kita Pasang sendiri Kita taruh dulu Kita lihat Ini berarti Dapetnya Dua Celana Dua All size Dan Kepala Untuk sepatunya Dia tadi Cuma kasih ini aja Itu ada Bulu Bulu hitam ya Perpaduannya Berarti hitam Biru Dan puning Jadi nanti Ini tim sepatu Standby lagi Buat bikin Oke Ini bikinnya Bener-bener Dari awal Kalau yang kebaikan Kita remove Sekarang Bikinnya Dari awal Ini bulunya Nanti tinggal Di Kotong-kotong Bisa selain aja Butuhnya Semana Seperti itu Oke Sekarang kita akan Pasang jubanya Kita Coba Silahkan Pasang jubanya Dari belakang Boleh Kita Kita Pisah dulu Mana tadi Kita Taruh dulu Nanti Setelah jubanya Terpasang Boleh Silahkan Dicoba Dipakai Dan Direview Apa saja Kekurangan Dan Kelebihannya Oke Kayaknya Coba Ini Nanti Kita Pasang Sendiri Maju Boleh Ini Cara Memasang Jubanya Bisa Dilihat Biasanya Kita Dari Tengah Dulu Tengah Kita cari Tengah Dimana Itu Yang Akan Menjadi Patokan Bagus Terang Gak Terang Ya bedanya Itu Kita Sepatunya Tengah Tengah Bikin sendiri Tapi Dikasih Bahan Bahannya Lalu Tadi Karet Masih Kekecilan Dan Kelonggaran Ada yang kecil Ada yang longgar Seperti Sebenernah Yang Karet Akan Karet Karet Kelana Atau Begitu Kenapa Karena Enggak Satu Enggak Gampang Melar Kedua Semua Juga dia bisa pakai jadi buat effort aja buat makanya mungkin buat yang agak pendek, dia makanya bisa sampai sepinggang karena buat dia yang pakai ini masih ngatung gombrong jadi gampang keinjek-injek nih takutnya oke kita lagi menunggu pengasalannya sampai nanti kita sediap selamat menunggu selamat menunggu oke ini udah selesai coba kita biarin dulu jadi ini kita udah selesai coba pasang jubanya dan udah terpasang guys dan ini adalah bentuknya tapi yang main biasa yang main ini lagi dicoba buat megang dan gerakinnya ya mungkin sekarang kita gak akan full dulu coba ini ya dan nanti aja pas ditiap kita akan coba lebih lanjut lagi ini dan rencana sih akan cepet dipakai sih kita lihat aja show nya akan membutuhkan barang saya baru atau tidak dan salah satu kenapa kita beli barang saya baru ya untuk menjaga kualitas penampilan kita sendiri karena kalau barang saya yang bagus otomatis orang juga lebih suka dan foto-fotonya juga jadi lebih bagus guys kalau barang saya udah jelek ya fotonya juga gak jadi jelek seperti itu dan meningkatkan nilai jual kita juga ya seperti itu coba kita lihat fokus ke lukisannya dulu nih sebelum lihat ke pemainnya kalau ini sini ada tau ini apa ya bercak-bercak ini bercak-bercaknya ini cuma kayak total-totolan doang total-totolan doang kalau belum dari lukisan semua ada jadi bukan bukan ini ya ini ini total-totolan dari lukisan masuk dalam lukisan total-totolan total-totolannya guys mungkin modelnya seperti itu kesini nih ya semuanya ada sih jadi kayak motifnya motif lah tapi ini kerennya belakang ini ada list kayak gini ya biasa yang kita ini kayaknya gak ada list-list kayak gini nih seperti itu oke coba silahkan dipakai dirasakan ini ini mejanya boleh kita pindahin dulu eh 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 oke gimana nih kalau dari berat enteng enak enak enteng Cuma pegangannya sempit ya? Pegangannya sempit ya Karena emang hubungannya lebih kecil Jadi lebatnya juga lebih kecil Coba kalo dinyalain Masanya kayak tadi Tau gak dinyalain gimana? Nah, terang banget ya Tuh, sedih Ini matanya Nanti kita coba di tempat Gelap Ini diopresi secara warna Sama payet Kombinasi yang cukup pas Kuning dan biru Tidak tambahkan warna Ini lagi proses Dipake Oke, coba di Pai angka tinggi Cuci Di Ngadepi kemana? Ke sini Angkata dulu Yang lain boleh jagain Takut alright ウajah Ayo, jagain Dau kiri Oke, coba ya Oke, coba kalau dipakai nekpala, agak menurut Ketarik enggak? Agak, enggak terlalu ya, tapi masih bisa tuh Oke ini lagi proses Ini saya kayak gak ada semakunya ya Seperti itu guys Seperti yang baru-baru di tahun baru Imlek ini guys Dipakainya kapan nanti aja tungguin jadwalnya Tungguin foto dan videonya Ini selanjutnya kita bakal tiang dulu Nanti kita cari tanggalnya dulu Tanya subuh alamnya dulu disini kapan bisa dilihat Jadi hitung aja Oke guys jadi sekian video kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo